Intro Baik pemirsa, masih bersama Ketua Majlis Ulama Indonesia bidang Fatwa Bapak Kiyah Haji Asro Rumi Amsoleh Dan di segmen ini kita akan membahas lebih lanjut nih Kalau tadi kita sudah membahas terkait dengan pelaksanaan ibadah atau rumah ibadah di tengah pandemi COVID Atau di tengah PPKM Darurat Kemudian kita sudah membahas tentang pelaksanakan idul adha di tengah PPKM Darurat Nah sekarang juga yang tidak kalah penting kita akan membahas di segmen ini adalah Bagaimana pelaksanaan kurban di tengah PPKM Darurat Tentu Anda juga pasti banyak pertanyaan, begitu juga dengan saya Dan saya langsung saja bertanya kepada Pak Kiyah Haji Asro Rumi Am Pak Kiyah, terkait dengan pelaksanaan idul kurban Biasanya setelah sholat tentu kita harus melaksanakan kurban Nah bagaimana kemudian tausia atau panduan Majlis Bulamba Indonesia Kepada masyarakat di tengah kurban dalam PPKM Darurat ini Terima kasih Mas Syukri Masjid Musola dalam konteks keagamaan disamping sebagai pusat aktivitas ibadah Juga sebagai pusat aktivitas sosial keagamaan Dan dalam konteks pelaksanaan ibadah kurban Masjid bisa dioptimalkan untuk mengkonsolidasikan pelaksanaan aktivitas ibadah kurban Guna menjawab permasalahan kontemporer yang dihadapi oleh masyarakat kita Yaitu problem sosial, problem ekonomi, problem kesehatan Yang menjadi dampak dari wabah COVID-19 Karenanya ibadah kurban sebagai ibadah makdoh Yang basisnya dogma dia bisa bertransformasi menjadi solusi terhadap masalah sosial kemasyarakatan kekinian Makanya takmir masjid bisa mengoptimalkan pelaksanaan ibadah kurban ini Dengan cara, nah ini dua hal Yang pertama adalah mengoptimalkan partisipasi para agniak Para mungfikin Untuk bisa berkontribusi di dalam pelaksanaan ibadah kurban Dan juga aktivitas infak sodakoh Serta filantropi Islam yang lain Untuk membantu saudara-saudara kita yang berkebutuhan Khususnya yang terdampak COVID-19 Baik langsung maupun tidak langsung Tetapi pelaksanaannya harus memastikan protokol kesehatan secara ketat Dalam situasi abnormal seperti hari ini PPKM darurat menjadi salah satu panduan dan juga pedoman Bagaimana MUI memberikan panduannya? Yang pertama terkait dengan pemastian protokol kesehatan Salah satu ikhtiarnya Sedapat mungkin pelaksanaan penyembelehan Bisa berkoordinasi dengan RPH dan juga dinas terkait Tetapi jujur kapasitas RPH ini terlalu kecil Dibanding dengan dibannya Betul Nah karenanya disamping berkoordinasi dengan RPH Juga memastikan pelaksanaan penyembelehannya Dengan tetap menjaga protokol kesehatan Pemerintah dapat memberikan pendukungan terkait dengan Sarpras pelaksanaan kurban ini Misalnya penyediaan hand sanitizer Kemudian equipment penyembelehan yang efektif dan juga efisien Serta pemastian aspek keserawan atau kesejahteraan hewannya Jangan sampai, ini mahasudri Pada saat kita konsentrasi penegakan protokol kesehatan Agar terhindar dari wabah COVID Kita abe dan lupa memastikan keamanan dan kesehatan hewannya Sehingga kita bisa selamat dari COVID Tidak selamat dari konsumsi hewan yang ternyata berpenyakit atau bermasalah Ini juga penting untuk dipastikan Kemudian poin yang berikutnya Sejalan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 37 tahun 2019 Yang memberikan guidance untuk pengolahan hewan kurban Agar manfaatnya bisa lebih optimal bagi masyarakat Seperti apa? Seperti membuatnya menjadi rendang Menjadi kornet, dikalengkan Atau diberikan pendampingan Misalnya sembako Ini menjadi langkah yang sangat tepat Di tengah kondisi sosial kemasyarakatan kita Yang terdampak ke wabah COVID-19 Di mana peranata keagamaan Bisa hadir menjadi salah satu solusi Terhadap permasalahan sosial ini Dan masjid, musholah, tempat ibadah, tokoh-tokoh umat Islam Bisa menjadi pioner, bisa menjadi pelopor Di dalam gerakan sosial Mengatasi masalah ini Tetap di dalam konteks Apa protokol kesehatan yang tertentu Baik Pak Kei, artinya tadi Panduannya adalah bagaimana melaksanakan Kurban itu dengan tetap prokes Kadang-kadang masyarakat kita memang Acara pelaksanaan kurban ini Menjadi semacam hiburan atau tontonan gratis Bagi masyarakat sekitar Nah ini juga harus dihindari Kalau tidak salah saya lihat kita usianya juga Satu pertama tadi kan bagaimana Pemotongan itu dilakukan di RPH Atau yang kedua dilakukan di tempat yang Tidak perlu terbuka Yang mengundang kerumunan orang begitu Pak Kei ya Yang kedua seperti itu ya Betul sekali Di dalam kondisi normal Biasanya pelaksanaan ibadah korban Itu dihadiri oleh Masyarakat, jamaah Termasuk oleh si pekorbannya Memang dia disunahkan Tapi via halagelistiar Di dalam kondisi normal Dalam kondisi abnormal seperti hari ini Maka meninggalkan yang sunah Untuk mengejar yang wajib Yaitu menghindari potensi terjadinya Penularan wabah COVID-19 Itu adalah aktivitas wajib bagi kita Maka itu harus didaulukan Hal yang lain masuk kering Yang biasanya proses distribusinya itu Dengan cara membagi kupon Sehingga calon penerima Hadir di satu titik Kadang juga sampai antri Maka harus direformulasi Dengan cara apa? Sedapat mungkin Panitia bisa mendata Mendata kemudian mendistribusi Daging korban Kepada calon penerima Sehingga tidak ada Antrian yang berdampak Kepada kerumunan Kalau mungkin Seperti yang saya sampaikan tadi Ada kerjasama dengan Ekspertis Dengan pelaku usaha Atau dengan pemerintah daerah Untuk pengelolaan Daging Sehingga Nilai manfaatnya Bisa optimal Dirasakan oleh Masyarakat Khususnya masyarakat Yang terdampak COVID Baik Lengong Maupun tidak langsung Baik Artinya panitia juga Harus rela melakukan Door to door Dalam membagikan Daging korban Jangan kemudian minta Didatangi Kalau sekarang Berarti polanya adalah Mereka harus datang Ke satu tempat Dan tempat yang lain Atau yang kedua adalah Dagingnya Ditumpulkan di sebuah lembaga Yang kemudian Diubah lagi dikompensi Menjadi sesuatu yang bisa Bermanfaat Buat korban COVID Tapi kemudian Ada pertanyaan juga Ada pertanyaan yang cukup Mengkritik Mungkinkah secara Agama Aturan agama Bahwa ketika kemudian Dia menyumbangkan Kurban Nanti khawatir Mendatang kurung Dan lain sebagainya Kemudian diganti Orang yang mau berkurban Itu dia Lebih memilih Membagikan sembako Kepada Orang yang terdapat COVID Saat ini Pak Apakah boleh Berkurban dengan pola Seperti itu Ya Karena kurban itu Adalah ibadah Makhdor Maka dia Tidak boleh digantikan Tidak bisa digantikan Kecuali Sebagaimana Yang sudah Ada tuntunannya Dari Baginda Rasulullah Salam Salam Bisa jadi Sama-sama Hayawan Tetapi Dia memilih Kambik Memilih ayam Atau memilih Ikan Untuk memastikan Lebih sehat Misalnya Terhadap Orang-orang Yang terkena Kolesterol Misalnya Tidak memenuhi Sunnah korban Tetapi Jika dirasa Ada Kebutuhan Mendesak Dari orang Yang membutuhkan Kemudian Dia Dengan Uang Yang tadi Ada Awalnya Buat korban Kemudian Dialihkan Untuk Kepentingan Pembelian Sembako Boleh Ya boleh Tapi itu Statusnya Bukan korban Sebagaimana Dimaksud Di dalam Aturan agama Itu Sebagai Ibadah Sunnah Sodakoh Yang bisa Jadi Nilainya Lebih tinggi Bisa jadi Karena Ada Kebutuhan Yang mendesak Untuk Kepentingan Menolong Saudara Kita Dari Basic Need Artinya Kedudukan Kurban Karena Dia Ibadah Maktoh Maka Ada Ketentuannya Termasuk Juga Jenis Kambing Usianya Berapa Jenisnya Seperti Apa Kondisinya Seperti Apa Itu Diatur Di dalam Ketentuan Syariah Saya kira Ini yang Menjadi Catatan Hal Yang lain Yang terakhir Masuki Yang mau saya Sampaikan Seluruh Peranata Dan Penata Laksanaan Keagamaan Pada saat PTKM Darurat Ini Perlu Dijadikan Panduan Bagi Masyarakat Muslim Dan Juga Bagi Aparatur Baik Aparatur Pemerintahan Pusat Dan Juga Daerah Maupun Aparatur Keamanan Di dalam Melakukan Langkah-langkah Penertiban Langkah-langkah Pendampingan Serta Penegakannya Jangan Sampai Kemudian Nanti Di lapangan Menimbulkan Masalah Akibat Kesalahpahaman Yang Tidak Substansial Di dalam Pelaksanaan PPKM Darurat Ini Intinya PPKM Darurat Sebagian langkah Untuk Meminimalisir Terjadinya Lonjakan Penularan COVID Untuk Menekan Laju Penularan Ini harus Didukung Secara Kolektif Dengan Seluruh Instrumen Yang Ada Seluruh Elemen Masyarakat Seluruh Bidang Termasuk Di dalamnya Bidang Keagamaan Baik Terakhir Pak Kiyai Mungkin Sedikit Saja Kesimpulan Dari Apa Yang Kita Diskusikan Selama Tiga Segment Tadi Penyelarasan Antara Majelis Ulama Indonesia Dengan Aturan PPKM Darurat Bagaimana Himbauan Majelis Ulama Indonesia Terhadap Pemerintah Dan Kemudian Juga Bagaimana Imbauan MUI Terhadap Masyarakat Sedikit Saja Terima Kasih Yang Pertama MUI Memiliki Komitmen Untuk Secara Bersama Sama Memutus Matarantai COVID-19 Termasuk Juga Melakukan Penatalaksanaan Kegiatan Ibadah Untuk Mengering Laju Penularan Labah COVID-19 Tetapi Harus Dimaknai Bahwa Aktivitas Keagama Tidak Terhenti Hanya Caranya Saja Yang Dilakukan Adaptasi Baik Terima kasih Banyak Kiyai Sururniam Atas Tausia Dan Penjelasannya Tadi Mudah-mudahan Ini Kemudian Menjadi Guidance Bagi Pemerintah Indonesia Dan Juga Bagi Masyarakat Indonesia Dalam Pelaksanaan Ibadah Baik Lidul Adha Dan Juga Kurban Terima Kasih Banyak Atas Waktunya Kiyai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi 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 Baik Demikian Pemirsa Diskusi kita Dengan Bapak Kiyai Haji Asura Rami Am Semoga Apa Kemudian Yang tadi Disampaikan Dan Intis Harinya Bisa Bermanfaat Bagi Anda Dan Kita Semua Saya Sukri Rahmatullahi Undur Diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatullahi Bermanfaatullahi Bermanfaatullahi